Suatu Waktu di Tanah Nubia Pada suatu masa, di wilayah yang kaya akan keajaiban alam, terdapat sebuah kerajaan yang mengukir sejarahnya di sepanjang tepi sungai Nil. Ini adalah Kerajaan Nubia. Sebuah peradaban yang telah menyaksikan keberlanjutan dan kemegahan sepanjang berabad-abad. Cerita dimulai di peradaban Nubia pada sekitar 2000 sebelum masehi. Di wilayah yang terletak di antara sungai Nil atas dan hilir, yang kini mencakup Sudan modern dan bagian utara Mesir. Nubia tumbuh menjadi pusat perdagangan dan budaya yang kaya, menjalin hubungan erat dengan Mesir kuno di sebelah utara. Seiring berjalannya waktu, Nubia mengembangkan identitasnya sendiri yang unik, dipengaruhi oleh budaya Mesir, tetapi tetap memelihara unsur-unsur khasnya. Kota-kota seperti Kerma dan Napata menjadi pusat-pusat kekuatan yang penting dalam perjalanan Nubia, kekuasaan Kerajaan Khus. Ketika Mesir mengalami periode kelemahan pada zaman ketiga, Nubia melihat peluang untuk memperluas pengaruhnya. Kerajaan Nubia mencapai puncak kejayaannya selama periode Kerajaan Khus, di mana ibu kota dipindahkan ke Napata. Firaun-Firaun Khus bahkan merebut tahta Mesir, menciptakan dinasti-dinasti yang memadukan unsur budaya Mesir dan Nubia. Prestasi besar Kerajaan Khus tergambar dalam arsitektur megahnya, seperti piramida-piramida di Nuri yang menjadi tempat peristirahan terakhir para penguasa. Perdagangan dan pertanian yang makmur juga menjadi kunci keberlanjutan ekonomi Nubia. Masa keruntuhan, tantangan, dan politik. Namun, seperti semua kerjayaan, Kerajaan Nubia menghadapi tantangan, serbuan bangsa-bangsa asing, terutama oleh aksum di utara, dan pergeseran jalur perdagangan, memperlemah kekuatan Nubia. Pusat-pusat kekuasaan Nubia mulai runtuh dan ibu kota dipindahkan ke Maroe sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatannya. Pertempuran dan perubahan geopolitik akhirnya membuat Kerajaan Nubia runtuh dan warisan sejarahnya tercerai-berai di tengah pasir burun yang sunyi. Meskipun masa kejayaan Nubia telah berlalu, warisan peradabannya tetap hidup melalui peninggalan arkeologis dan budaya, piramida-piramida Dinuri dan Meroe menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu, menyimpan misteri dan kisah-kisah para penguasa Nubia. Seni dan arsitektur Nubia memberikan kontribusi yang berharga terhadap warisan seni Afrika. Dengan ukiran-ukiran dan lukisan dinding yang mencerminkan kejayaan spiritual, dinding yang mencerminkan kekayaan spiritual dan kehidupan sehari-hari masyarakat Nubia. Meskipun telah terkubur oleh pasir waktu, kerajaan Nubia terus hidup dalam ingatan sejarah. Perjalanan panjangnya dari awal hingga keruntuhan memberikan kita pandangan tentang bagaimana peradaban bisa tumbuh, berkembang, dan akhirnya mengalap dapmi nasibnya. Nubia di sepanjang sungai Nil mempersembahkan sebuah cerita yang tak terlupakan dalam lembaran sejarah Afrika kuno. Terima kasih telah menonton!